Heavenly Jewel Cheng Season 64, Pertukaran Menggiurkan Keterampilan melahap Melawan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya, itu sudah lebih dari cukup untuk melahap energi surgawi mereka dari kejauhan. Tentu saja, energi langit sekecil itu tidak akan banyak berguna baginya. Suaner terpaku di tempat, dia selalu berpikir bahwa di antara generasi muda, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Kekuatannya sudah sebanding dengan generasi muda dari lima tanah suci agung. Namun, apa yang terjadi tepat di depan matanya telah benar-benar membalikkan pemahamannya tentang dunia. Meskipun Zhou Weiking berbicara seperti orang tua, tetapi dari penampilannya, dia tidak lebih dari 20 tahun. Namun, di depannya, dia bahkan tidak punya kesempatan. Kengganan, kemarahan, dan segala macam emosi kompleks lainnya meledak dalam sekejap. Suaner berteriak histeris, matilah. Staff di tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah Zhou Weiking, dan seketika, cincin es muncul di belakang punggungnya, cahaya biru tebal tiba-tiba berubah menjadi hitam. Ini adalah tanda bahwa atribut es telah dilepaskan secara maksimal, disertai dengan pelepasan kekuatan hidupnya sendiri. Gemah energi surgawi yang awalnya padat langsung berubah menjadi liar, dan tombak es hitam pekat muncul di depan Suaner. Wajahnya menjadi pucat, dan jelas bahwa menggunakan skill ini telah sangat merugikan dirinya. Zhou Weiking berbalik, kali ini, ekspresinya sangat jelek. Meskipun Suaner dan yang lainnya terus-menerus memprovokasi dia, di mata Zhou Weiking, mereka hanyalah sekelompok pemuda yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Memberi mereka pelajaran sudah cukup. Dengan statusnya, dia tidak mungkin menurunkan dirinya ke level mereka kan. Namun, kata-kata Suaner untuk tidak menyerah sampai salah satu dari mereka mati, dan sekarang dia bahkan bersedia menggunakan atribut kehidupannya untuk membunuhnya. Itu menyebabkan kemarahan di hati Zhou Weiking meningkat. Dia sangat mencintai hidup, dan jika seseorang ingin mengambilnya darinya, orang itu pasti akan menjadi musuh di hatinya, musuh yang harus dia bunuh. Tombak es hitam menunjuk ke arah Zhou Weiking seperti sambaran petir, dan kemanapun ia lewat, udara di sekitarnya berputar dan melengkung. Pada saat ini, wajah Tianer menjadi jelek. Zhou Weiking tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa pada saat ini, tangan kanannya benar-benar berubah menjadi hitam pekat, dan ada penyihir ungu samar yang melonjak di atasnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih, seolah-olah dia sedang meraih kehampaan. Di mata orang lain, gerakan lambatnya tidak akan mempengaruhi tombak es hitam. Namun, saat Zhou Weiking bergerak, udara di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi dengan aneh. Seolah-olah semuanya terdistorsi, memberikan rasa tidak nyata yang kuat. Ketika tombak es bertemu dengan ruang yang terdistorsi, tiba-tiba berhenti sejenak, dan pada saat itu, tangan kanan Zhou Weiking sudah meraihnya, memegang tombak es di telapak tangannya. Adegan aneh muncul. Cahaya abu-abu yang kuat ditembakkan, dan tangan kanan Zhou Weiking, yang memegang tombak es, ditutupi lapisan cahaya abu-abu kristal. Saat berikutnya, tombak es itu seperti api yang bertemu es, meleleh dengan cepat, menyusut di tangan Zhou Weiking sampai benar-benar menghilang. Pada saat ini, Suaner tidak bisa lagi disebut tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya akan benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menghentikan serangannya. Kekuatan yang ditunjukkan Zhou Weiking telah membuatnya kehilangan semua harapan. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking mengangkat tangannya yang lain ke arahnya. Cahaya biru tebal menyala, dan mutiara petir bundar dengan kilat ungu berderak di sekitarnya melesat ke arah Suaner seperti sambaran petir. Wajah Suaner sudah pucat. Meskipun mutiara petir yang ditembakkan Zhou Weiking tidak terlihat terlalu besar, tetapi begitu muncul, rasa dingin yang intens di ruang makan menghilang, hanya menyisakan atribut petir yang ganas. Pada saat ini, beberapa pemuda yang telah menjelatnya sebelumnya semua mundur dengan panik, takut mereka akan terjebak dalam baku tembak, dan tidak ada yang akan membantunya. Adapun Suaner, yang telah kehilangan sebagian besar energi langitnya, bagaimana dia bisa menghadapi serangan ganas Zhou Weiking. Meskipun itu hanya mutiara petir, di bawah kendali teknik dewa petir terbang, Zhou Weiking, itu mengandung sejumlah besar energi surgawi atribut petir. Terhadap mereka yang ingin membunuhnya, Zhou Weiking tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika lawannya cantik, di mata Zhou Weiking, dia hanyalah seorang feme fatale. Tunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat itu, suara tergesa-gesa terdengar, dan saat berikutnya, cahaya biru sedingin es lainnya menyapu. Itu sebenarnya adalah gelembung air yang sangat besar. Begitu gelembung air muncul, itu menyelimuti mutiara petir Zhou Weiking. Yang mengejutkan Zhou Weiking, gelembung air itu benar-benar memutuskan hubungannya dengan mutiara petir. Saat berikutnya, gelembung air terbang keluar dari pintu, membubung ke langit. Beberapa saat kemudian, terdengar suara guntur yang keras, seolah-olah sebuah bom meledak di langit. Suaner tanpa sadar mundur beberapa langkah, tubuhnya terbanting ke meja, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Pada saat itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, dia tahu bahwa jika bukan karena gelembung air muncul tepat waktu, dia akan hancur berkeping-keping oleh mutiara petir. Sosok jangkung dan ramping muncul di ambang pintu. Tolong tunjukkan belas kasihan, saya minta maaf atas nama adik perempuan saya. Begitu orang ini masuk, nadanya sangat sopan, tetapi dalam sekejap, dia berdiri di depan Suaner. Melihat orang ini, Zou Wei King mulai. Orang itu pertama kali melihat Suaner, dan setelah memastikan bahwa adik perempuannya baik-baik saja, dia melihat ke sisi lain. Saat mata mereka bertemu, orang yang telah menyelamatkan Suaner bergidik, matanya dipenuhi keterkejutan. Tanpa sadar, dia mundur selangkah, berseru, kenapa kamu? Orang yang telah menyelamatkan Suaner ini sebenarnya adalah seseorang yang dikenal Zou Wei King. Itu adalah putra perdana Menteri Kekaisaran Fei Li, Ye Pau-Pau, yang mengikuti Zou Wei King untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi sebelumnya. Pada akhirnya, dia telah melaporkan masalah Zou Wei King ke Kekaisaran Fei Li, menyebabkan banyak masalah baginya. Zou Wei King mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Kenapa bukan aku? Apakah ini adik perempuanmu? Tidak buruk. Sangat muda. Sudah di tahap lima permata. Melihat Zou Wei King, wajah Ye Pau-Pau berubah. Jika ada satu orang di dunia yang tidak ingin dihadapi, itu adalah orang di depannya. Sebelumnya, ketika mereka telah mewakili Kekaisaran Fei Li bersama Lin Tianao dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi sebelumnya, Ye Pau-Pau dapat dikatakan telah memperoleh banyak manfaat. Belum lagi basis kultifasinya, fakta bahwa dia telah memenangkan kejuaraan di Pulau Heavenly Bet sudah cukup untuk memberinya keuntungan besar. Saat ini, tingkat kultifasinya sudah berada di tahap enam permata. Namun, dia telah mengkhianati Zou Wei King, melaporkan masalah Zou Wei King kepada keluarganya, menyebabkan Kekaisaran Fei Li memutuskan hubungan dengan Zou Wei King, memaksa Zou Wei King meninggalkan Kekaisaran Fei Li dan pergi ke perbatasan utara untuk bergabung dengan tentara Zong Tian. Dapat dikatakan bahwa Ye Pau-Pau memiliki pengaruh besar pada Zou Wei King. Selama ini, hati Ye Pau-Pau dipenuhi rasa bersalah. Belum lama ini, ketika Zou Wei King membawa rombongan diplomatik untuk mengunjungi Kekaisaran Fei Li, dia sudah mengetahuinya. Namun, dia hanya melihat sekilas Zou Wei King dari jauh. bagaimana dia bisa bertatap muka dengan Zou Wei King. Namun, pandangan sekilas itu memungkinkan dia untuk melihat betapa kuatnya Zou Wei King sekarang. Sebelumnya, ketika dia hanya berada di tahap 3 permata, Zou Wei King sudah mampu melakukannya dengan baik di turnamen Manik Surgawi sebelumnya, apalagi sekarang dia berada di tahap 6 permata. Zou Wei King adalah orang yang paling ditakuti Ye Pau-Pau, dan melihatnya begitu tiba-tiba, keterkejutan di hatinya bisa dibayangkan. Wei King, apa kabar? Lama tidak bertemu. Ye Pau-Pau memaksakan senyum, tapi dia masih berhasil menenangkan diri dan menyapa Zou Wei King. Kakak Ye, dia melukai Ah Do, dan Suaner, kamu harus membalas dendam untuk kami. Salah satu pemuda bergegas mendekat, berkata dengan marah kepada Ye Pau-Pau. Ye Pau-Pau memberinya tatapan dingin dan berkata, diam. Ambil Suaner dan pergilah. Tunggu aku di luar. Kakak Ye, kamu tidak bisa begitu takut pada masalahkan. Pemuda itu berkata dengan enggan. Ye Pau-Pau tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, mengirimnya terbang ke belakang. Tatapan dinginnya menyapu seluruh pemuda, dan kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ye Suaner juga berdiri, menatap Zou Wei King dengan penuh kebencian sebelum pergi bersama para pemuda lainnya. Ye Pau-Pau menoleh ke Zou Wei King dengan ekspresi malu di wajahnya. Wei King, mereka semua terlalu sombong. Maafkan saya. Zou Wei King tersenyum pasif dan berkata, mereka tidak perlu menyesal, hanya sekelompok pemuda. Adapun Anda, jika saya ingat dengan benar, Anda telah melakukan sesuatu yang mengecewakan saya. Ye Pau-Pau tersenyum pahit dan berkata, ya, aku telah mengecewakanmu. Bertahun-tahun, saya menghabiskan setiap hari dalam penyesalan. Saya telah melarikan diri dari kenyataan. Sekarang setelah saya melihat Anda, saya tahu bahwa saya tidak dapat terus melarikan diri. Lakukan, apapun yang Anda lakukan terhadap saya, saya bersedia melakukannya. Meskipun saya tidak punya pilihan di masa lalu, saya memang telah mengecewakan Anda. Melihat ekspresi sedih Ye Pau-Pau, Zou Wei King tertawa dingin dan melambai padanya, berkata, kamu bisa pergi sekarang. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Saya tidak mau repot mengungkit masa lalu, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta. Setelah mengatakan itu, Zou Wei King berjalan kembali ke mejanya. Sebelumnya, dia memang dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Pau-Pau. Jika bukan karena kekuatannya, dia mungkin telah kehilangan nyawanya di Kekaisaran Feli. Namun, banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu, dan Zou Wei King telah mengalami begitu banyak hal, terutama dengan resimen tiada tandingan di Kekaisaran Songtian. Jika bukan karena tindakan Ye Pau-Pau di masa lalu, mungkin dia tidak akan berada di tempatnya hari ini. Dengan demikian, kebenciannya terhadap Ye Pau-Pau sudah lama menghilang. Dia bukanlah orang yang terbiasa hidup dalam kebencian. Kedepan, di dalam hatinya, Ye Pau-Pau bukan lagi siapa-siapa, hanya seorang pejalan kaki. Bab 632 Ye Pau-Pau tidak pernah membayangkan bahwa Zou Wei King akan melepaskannya dengan mudah, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengirimmu pergi? Zou Wei King meliriknya dengan dingin. Baru saat itulah Ye Pau-Pau sadar. Sambil menggertakkan giginya, tatapan rumit di matanya, dia akhirnya menghela nafas panjang, membungkuk dalam-dalam kepada Zou Wei King sebelum berbalik untuk pergi. Simpul di hatinya selama bertahun-tahun sepertinya telah terurai pada saat itu. Namun, di dalam hatinya, dia merasa lebih buruk. Sayangnya, di dunia ini, tidak ada yang namanya obat penyesalan. Karena itu, tidak peduli seberapa tertekannya perasaannya, itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Setelah Ye Pau-Pau pergi, Makun mau tidak mau bertanya, bos, orang itu berkomplot melawanmu bertahun-tahun yang lalu, dan kamu melepaskannya begitu saja. Zou Wei King tersenyum tipis dan berkata, ini bukan masalah melepaskannya atau tidak. Di mataku, dia bukan apa-apa. Tidak ada gunanya bertengkar dengan orang seperti itu. Lebih jauh lagi, membunuhnya tidak ada manfaatnya bagi kita. Bagaimanapun, kami masih bekerja sama dengan kekaisaran Feli. Ayo makan, tidak bisakah kamu menutup mulut dengan makanan? Ye Pau-Pau keluar dari penginapan dengan bingung. Ye Suaner dan yang lainnya sudah menunggunya di luar. Melihat Ye Pau-Pau keluar, mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Mata Ye Suaner dipenuhi amarah. Kakak, kenapa? Kemampuan apa yang dimiliki orang itu? Sehingga Anda begitu takut padanya. Apakah kamu masih laki-laki? Ye Pau-Pau menatapnya dengan dingin. Apakah kamu tahu siapa dia? Jika bukan karena saya bergegas tepat waktu, Anda pasti sudah mati sekarang. Saya baru saja keluar sebentar, dan Anda semua telah menyebabkan begitu banyak masalah. Dengan keadaan Anda saat ini, bahkan tidak berbicara tentang memasuki final turnamen Heavenly Bet, saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa melewati babak penyisihan. Kemarahan di mata Ye Suaner tidak berkurang karena kata-kata Ye Pau-Pau. Saudaraku, apakah kamu sudah melupakan kemuliaan keluarga kita? Tatapan Ye Pau-Pau tiba-tiba membeku, dan tiba-tiba, dia menamparkan wajah Ye Suaner, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kemuliaan keluarga kita, apakah Anda tahu orang itu barusan? Itu cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga kita. Kalian semua pasti ingin tahu siapa dia kan? Baiklah, nanti aku akan memberitahumu. Namanya Zhou Wei-King, dan belum lama ini, dia adalah Zhou Wei-King yang memimpin delegasi dari Kekaisaran Tiangong untuk mengunjungi Kekaisaran Fei-Li kita. Dengan tingkat kultifasi enam permata, dia telah mengalahkan wakil komandan sembilan permata dari pengawal keluarga kerajaan, Zhou Wei-King. Pada saat yang sama, di turnamen Manik Surgawi terakhir, dia adalah orang yang memimpin tim perwakilan Kekaisaran Fei-Li kami kekejuaraan terakhir dengan tingkat kultifasi tiga permata. Di Kekaisaran Fei-Li, di hatiku, dia adalah seorang legenda. Saya adalah rekan setimnya saat itu, dan saya menyaksikan keajaiban yang dia ciptakan dengan mata kepala sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menantangnya? Mendengar kata-kata Ye Pau-Pau, anak-anak muda itu semua tercengang. Bahkan Ye Suaner melupakan rasa sakit di wajahnya. Beberapa tahun yang lalu, Zhou Wei-King telah memimpin tim pertempuran Fei-Li meraih kemenangan di turnamen Manik Surgawi, mengejutkan seluruh Kekaisaran Fei-Li. Terutama di hati generasi muda Heavenly Batmaster, dia adalah seorang idola. Zhou Wei-King dan kinerja tim pertempuran Fei-Li lainnya di turnamen Manik Surgawi telah lama menjadi legenda, menyebar jauh dan luas melalui berbagai akademi. Bagaimana mungkin Ye Suaner dan yang lainnya tidak mengetahuinya? Alasan mengapa mereka memuja Ye Pau-Pau adalah karena dia pernah menjadi salah satu dari mereka. Seperti yang dikatakan Ye Pau-Pau, di dalam hati mereka, Zhou Wei-King adalah seorang legenda. Dan legenda ini benar-benar muncul tepat di depan mereka. Zhou Wei-King secara alami dapat menebak apa artinya bagi Ye Pau-Pau untuk membawa semua pemuda guru Bat Surgawi yang luar biasa itu untuk muncul di sini. Jelas, mereka juga akan berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bat. Namun, tim pertempuran Fei-Li tahun ini tidak akan bisa mengulang kejayaan turnamen sebelumnya. Setelah beristirahat selama sehari di kota kecil ini, keesokan paginya, ke-6 anggota tim pertempuran Kekaisaran Tiangong sekali lagi memulai perjalanan mereka secara resmi memasuki Kekaisaran Songtian. Setelah 15 hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Dapat dikatakan bahwa mereka bepergian dengan kecepatan lebih lambat dari orang biasa yang menunggang kuda. Di kejauhan, kota Songtian yang agung dari Kekaisaran Songtian muncul di bidang penglihatan mereka, serta pilar-pilar besar yang menopang pulau Manik Surgawi, membuat mereka merasa kagum. Zhou Weiking menghentikan kuda setan hantu bertanduk tunggal, tatapan bingung di matanya. Beberapa tahun yang lalu, disinilah dia memimpin tim pertempuran Fei Li untuk menciptakan keajaiban. Disinilah dia bertemu Sangguan Suer dan Sangguan Feier. Disinilah dia menerima berita bahwa kerajaannya telah diserbu. Mengunjungi kembali tempat lama, semuanya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Zhou Weiking saat ini bukan lagi pemuda-muda dan tidak berpengalaman dari masa lalu. Saat ini dia sudah menjadi sosok yang kuat dan berpengaruh. Mengapa? Apakah kamu merasa banyak? Atau apakah Anda memikirkan ketiga Saudara Sangguan Anda? Tianer bertanya menggoda sambil berdiri di samping Zhou Weiking. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, keduanya, aku ingin tahu bagaimana keadaan Bing Er. Di depan Tianer, dia tidak menyembunyikan kerinduannya pada Bing Er. Wanita pertama dalam kehidupan Zhou Weiking adalah Bing Er, dan orang yang telah membantunya menjadi Master Bet Surgawi juga Bing Er. Bisa dikatakan di dalam hatinya, posisi Bing Er tak tergantikan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan dia tidak tahu level apa yang telah dicapai Bing Er dalam kultivasi pintu tertutupnya. Namun, dalam hati Zhou Weiking, dia tetaplah Bing Er yang lembut. Memasuki kota Zhong Tian, dengan pengalaman mereka sebelumnya, Zhou Weiking memimpin tim ke hotel tempat mereka menginap selama turnamen Heavenly Bet sebelumnya. Yang mengejutkan Zhou Weiking, saat mereka check-in, mereka bertemu Ye Pau-Pau sekali lagi. Wei King, kamu, kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Tidak seperti Zhou Weiking yang telah menduga bahwa Zhou Weiking ada di sini untuk berpartisipasi, Ye Pau-Pau tidak menyangka bahwa Zhou Weiking dan yang lainnya juga ada di sini untuk berpartisipasi. Mereka jauh lebih cepat daripada Zhou Weiking dan yang lainnya, dan mereka sudah berada di sini selama beberapa hari. Mungkin karena nostalgia, Ye Pau-Pau juga membawa tim kerajaan Fei Li untuk menginap di hotel yang sama. Zhou Weiking tersenyum pasif dan berkata, kenapa? Tidak bisakah kita berpartisipasi juga? Ye Pau-Pau sadar dan berkata, kamu mewakili kekaisaran Tiamong. Hanya dalam tiga tahun yang singkat, semuanya telah berubah. Wei King, bisakah aku mengobrol denganmu? Saat dia mengatakan kalimat terakhir itu, Ye Pau-Pau telah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Zhou Weiking meliriknya dan berkata, tidak perlu. Turnamen Manik Surgawi akan dimulai dalam setengah bulan, dan kita hanya akan menjadi saingan. Anda dapat mengandalkan keberuntungan Anda sendiri. Melihat punggung Zhou Weiking saat dia memimpin timnya pergi, Ye Pau-Pau tidak bisa menahan senyum pahit. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dan semua ini adalah perbuatannya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah kembali ke kekaisaran Fei Li sebelumnya dan memberitahu mereka tentang Zhou Weiking, menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menyebabkan kekaisaran Fei Li memusuhi Zhou Weiking. Mungkin, di turnamen Heavenly Bed tahun ini, tim pertempuran Fei Li masih dipimpin oleh Zhou Weiking. Dalam beberapa tahun ini, semua orang telah menjadi sangat dewasa, dan cara mereka memandang berbagai hal telah sangat berubah. Ye Pau-Pau telah lama menyadari bahwa alasan dia melakukannya bukan hanya karena keluarganya, tetapi juga karena kecemburuannya terhadap Zhou Weiking. Namun, sekarang dia melihat Zhou Weiking lagi, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak berhak untuk cemburu. Setelah menetap di hotel, Zhou Weiking memanggil semua orang ke kamarnya. Semuanya, duduklah. Mari kita bahas turnamen Heavenly Bed dalam waktu setengah bulan. Zhou Weiking memberi isyarat, dan semua orang menemukan tempat untuk duduk. Tianer duduk bersila di tempat tidur, menatap Zhou Weiking dengan senyum tipis di wajahnya. Seiring waktu berlalu, orang malang itu menjadi semakin dewasa. Mungkin kecantikan ada di mata yang melihatnya, tapi di mata Tianer, di hatinya, hanya ada pria ini. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, seolah-olah posisi Zhou Weiking di hatinya telah melampaui posisi ayahnya. Mungkin inilah yang disebut, seorang gadis dewasa tidak boleh tinggal di rumah. Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh, kami telah tiba di kota Zhongtian. Kali ini, kami mewakili tanah air kami. Meskipun tidak satupun dari Anda adalah penduduk asli kerajaan Tianong kami, turnamen Manik Surgawi ini sangat penting bagi saya. Ini juga merupakan kesempatan terbaik bagi kekaisaran Tianong kita untuk bangkit. Melalui pengaruh turnamen Manik Surgawi, kita harus memberitahu semua orang bahwa kerajaan Tianong kita telah kembali, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan demikian, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah menjadi juara terakhir. Saat dia mengatakan itu, suara Zhou Weiking dipenuhi dengan tekat. Tianer adalah yang paling akrab dengan keadaan pikiran seperti itu. Setiap kali Zhou Weiking berbicara dengan cara seperti itu, itu berarti dia telah mengambil keputusan, untuk memperjuangkannya dengan segala cara. Semua orang menatapnya dan mengangguk, tetapi tidak ada yang mengganggunya. Zhou Weiking melanjutkan, turnamen Manik Surgawi tahun ini berbeda dari yang sebelumnya. Saat kami bepergian, saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Di turnamen sebelumnya, saya bisa memenangkan kejuaraan terakhir dengan anggota lain dari tim pertempuran Valy. Bisa dikatakan 80 persennya karena keberuntungan. Dalam pertempuran terakhir, jika bukan karena naga, kami tidak akan mampu mengalahkan tiga tim pertempuran Great Saint Lance lainnya. Selain itu, saya telah memikirkannya dengan hati-hati, dan di turnamen Manik Surgawi sebelumnya, Great Saint Lance tidak mengirimkan tim terkuat mereka. Dengan demikian, kami dapat mengambil keuntungan dari mereka. Namun, kali ini berbeda. Sebelum Sue Er pergi, dia memberitahu saya bahwa ketiga sangguan sisters akan berpartisipasi dalam turnamen. Itu tidak hanya untuk memberitahu saya tentang keputusan istana hamparan surga, tetapi juga untuk mengingatkan saya bahwa turnamen Manik Surgawi tahun ini tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin ada banyak faktor politik yang terlibat juga. Dengan demikian, dalam turnamen Heavenly Bad tahun ini, kita mungkin akan bertemu dengan banyak lawan yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Paling tidak, Great Saint Lance akan mengirimkan tim terkuat mereka. Karena itu, kita semua harus siap secara mental untuk pertarungan yang sulit. Tentu saja, sebagai pemimpin, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapinya sebanyak mungkin. Namun, saya tidak akan menerima kekalahan. Tianer, berapa banyak uang yang kita bawa kali ini? Bab 633 Tianer memandang Zhou Weiking dan berkata, selain uang yang dibutuhkan untuk mendukung pasukan kerajaan Tiangong kami, kami telah membawa sisa uangnya, sekitar 30 juta koin emas. Mendengar nomor itu, semua orang terkejut, menatap Zhou Weiking dengan kaget. Apa yang diarencanakan dengan begitu banyak uang? Sebelumnya, Zhou Weiking tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, penting untuk membangun reputasi kita, tetapi bagi kita, yang paling penting adalah mendapatkan uang. Anda tidak akan pernah memiliki terlalu banyak uang. Selain itu, saya telah mengumumkan satu tahun pembebasan pajak di Kekaisaran Tiangong. Namun, pasukan kita masih bertambah, dan jika kita hanya mengandalkan tabungan kita sebelumnya, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Karena itu, sebelum kita bisa mandiri, kita membutuhkan sejumlah besar uang untuk mengisi kembali pasukan kita. Hanya dengan begitu kita dapat melengkapi pasukan kita dengan lebih baik. Turnamen Heavenly Bet ini bisa dikatakan sebagai kesempatan terbaik kita. Dapat dikatakan bahwa Zhou Weiking saat ini adalah komandan tertinggi Kekaisaran Tiangong. Bahkan Putri Divuya hanya tinggal nama, dan tidak bisa mencampuri keputusannya. Kali ini, dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam Turnamen Manik Surgawi, dan akan berada jauh dari Kekaisaran Tiangong untuk beberapa waktu. Secara alami, dia harus melakukan sebanyak yang dia bisa. Tentu saja, berpartisipasi dalam Turnamen Permata Surgawi itu penting, tetapi yang lebih penting baginya adalah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Lagipula, dia telah mendapatkan 100 juta koin emas dari Turnamen Permata Surgawi sebelumnya, dan kali ini, dia memiliki lebih banyak modal, dan tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Crow adalah salah satu anggota tim pertempuran Fae Lee yang telah memenangkan banyak uang dari Turnamen Heavenly Bet sebelumnya. Matanya berbinar saat dia berkata, Bos, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menggunakan semuanya untuk diri kita sendiri? Kami bisa mendapatkan banyak uang dari babak penyisihan grup. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa menggunakan semuanya untuk diri kita sendiri, itu akan menjadi target yang terlalu jelas. Lagipula, kita punya banyak uang kali ini, dan jika kita menggunakan semuanya untuk diri kita sendiri, itu akan sangat memengaruhi peluang. Kita perlu menyebarkan jaring, tentu saja, kita juga harus mengeluarkan sedikit uang untuk diri kita sendiri. 30 juta koin emas, tidak mungkin untuk meningkatkannya menjadi 100 kali lipat. Namun, selama kita berhati-hati dan meningkatkannya sekitar 10 kali lipat, dengan kekayaan warga Kekaisaran Songtian, dan investasi dari tim pertempuran, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Semuanya akan dibahas setelah undian. Crow menyeringai dan berkata, hehehe, itu masalahmu. Lagipula, aku akan menghabiskan semua uangku untuk diri kita sendiri. Itu cara yang paling aman. Zhou Weiking menganggup dan berkata, baiklah, Anda dapat membelanjakan uang Anda sendiri untuk kami. Lebih aman dengan cara ini. Namun, ketika datang ke kompetisi, Anda harus berhati-hati. Lagipula, kita belum tentu menang. Baiklah, kalian semua istirahat di hotel. Aku akan keluar sebentar. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang peserta kompetisi Heavenly Bed. Dia mungkin tidak akan kembali sampai larut malam. Tianer, kamu tidak perlu menungguku malam ini. N, Tianer setuju. Zhou Weiking membuka pintu dan pergi. Melihat dia pergi, Yunli mau tidak mau bertanya pada Tianer dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak pergi bersamanya. Kalian berdua tidak pernah terpisahkan selama ini. Tianer tersenyum tipis dan berkata, dia akan pergi ke Pulau Manik Surgawi untuk bertemu kekasihnya. Mengapa saya harus mengikutinya? Yunli mulai. Kamu tahu. Lalu kenapa kau biarkan dia pergi? Tianer tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang tidak perlu diperebutkan. Jika saya tidak bisa menjaga hatinya, apa gunanya menjaga tubuhnya? Jika dia meninggalkanku karena wanita lain, itu hanya membuktikan bahwa aku tidak cukup menawan. Makun memberi Tianer jempol besar, mengatakan, kakak ipar, luar biasa. Kami akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar bersama Kro dan Kiki. Yunli juga mengikuti mereka, sambil menggaruk kepalanya. Menuju mentalitas Tianer, dia tidak begitu memahaminya. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir, Tianer sudah memikirkan semuanya. Karena rekan Zhou Xiaopang itu memiliki begitu banyak wanita, mengapa dia harus membuat lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri? Dia bahkan menyebabkan dia berada dalam situasi yang canggung. Selain itu, ketiga sangguan sister tidak sulit bergaul. Tidak peduli apa, Zhou Wei Qing tidak akan bisa meninggalkannya, dan dia mungkin juga tidak memperebutkan apapun. Mungkin itu yang terbaik. Tebakan Tianer memang benar. Begitu Zhou Wei Qing meninggalkan penginapan, dia langsung menuju ke Pulau Heavenly Bed. Dengan plakat perintah dari sebelumnya, dia tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk naik ke Pulau Heavenly Bed. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati awan dan mencapai Pulau Manik Surgawi di atas kota Zhongtian. Sebenarnya, bahkan sebelum dia memasuki kota Zhongtian, hatinya sudah terbang jauh. Sebelum sangguan Sue Er pergi, dia telah memberitahunya bahwa Bing Er telah keluar dari pintu tertutupnya berkultifasi, dan dia tidak bisa lagi menahan kerinduan di hatinya. Tentu saja, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang tim pertempuran lainnya, tetapi yang terpenting adalah menemui Bing Er sesegera mungkin. Apakah Nona Muda Ketiga Anda ada di sini? Tolong bantu saya memberitahu dia bahwa Zoe King ada di sini, dan ingin bertemu dengannya. Begitu dia melangkah ke Heavenly Bed Island, Zoe King berkata dengan tidak sabar kepada Staff Heaven's Expansive Palace. Beberapa pemuda berpakaian putih tidak mengenalinya, dan ketika mereka mendengar bahwa dia ingin melihat sangguan Bing Er, mereka terkejut. Pulau Manik Surgawi bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Salah satunya adalah kultifator tahap Zhongtian tingkat atas tahap Zhongtian. Atau seseorang harus lulus turnamen Manik Surgawi. Di mata mereka, Zoe King jelas yang terakhir, dan mereka tidak tahu dari Great Saint Lance mana dia berasal. Pemimpin pemuda berpakaian putih berkata dengan pasif, Maaf, Tuan. Kami tidak dapat membantu Anda memberitahu dia. Nona Muda Ketiga, kami bukanlah seseorang yang akan bertemu sembarang orang. Wajah Zoe King menjadi gelap. Saya suaminya, mengapa saya tidak bisa memberitahunya? Begitu dia mengatakan itu, mata pemuda berpakaian putih itu melebar, menatap Zoe King dengan tak percaya. Wajah pemimpin itu sangat jelek, dan dia berteriak dengan marah, beraninya kamu menghina Nona Muda Ketiga Kami. Tangkap dia. Seketika, lebih dari sepuluh pemuda berpakaian putih dari Heaven's Expansé Palace mengepung Zoe King. Semuanya melepaskan permata surgawi mereka. Mereka semua adalah Heavenly Batmaster, dan meskipun tingkat kultifasi rata-rata mereka sekitar 4 permata, dengan hanya pemimpin yang terlihat berusia 30-an berada di tahap 6 permata, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Zoe King berkata dengan murung, saya suami Bing Er, bagaimana itu menghina dia? Pemimpin memberikan ham menghina dan berkata, mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri dicermin? Kamu pikir kamu layak? Adikmu. Xiaopang sangat marah, dan dia menembak ke depan seperti anak panah, meninju ke arah pemimpin pemuda berpakaian putih. Dia tidak peduli dengan orang lain yang menyerang ke arahnya. Seketika, pintu masuk Heavenly Bat Island menjadi kacau balau. Bab 635. Zoe King sangat marah, dan konsekuensinya akan sangat mengerikan. Sebagai seorang pria, siapa yang mau mendengar orang lain mengatakan bahwa dia tidak layak untuk wanitanya? Terlebih lagi, dari kelihatannya, jika dia tidak melakukan apapun, tidak akan mudah baginya untuk melihat bing air lagi. Selusin atau lebih pria berpakaian putih semuanya adalah murid luar istana hamparan surga, dan hanya pemimpin yang telah menghina Zoe King yang dapat dianggap sebagai murid inti. Zoe King mengabaikan serangan yang lain, langsung meninju ke arahnya. Meskipun dia tidak melepaskan permata surgawinya, tubuh fisik Zoe King jauh lebih kuat daripada guru manik surgawi biasa manapun, dan kecepatan langkahnya sangat cepat. Pria berpakaian putih lainnya hanya melihat kabur sebelum Zoe King muncul di depan pemimpin, memaksa mereka untuk mengelilinginya dari belakang, tidak mampu menghalangi dia tepat waktu. Menghadapi pukulan Zoe King, pria berpakaian putih itu ketakutan. Ini adalah Heavenly Bed Island, rumah dari Heaven's Expansive Palace. Sebagai murid dari Heaven's Expansive Palace, meski mereka tidak sombong, mereka masih memiliki rasa bangga di hati mereka. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang berani menyerang mereka di sini, dan bahkan jika pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage datang ke sini, mereka masih akan bersikap sopan kepada mereka. Siapa yang tahu bahwa Zoe King benar-benar akan menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dalam kepanikannya, pria berpakaian putih itu tidak punya waktu untuk melepaskan keterampilan apapun, dan dia hanya bisa mengangkat tangannya, mengedarkan energi langitnya untuk memblokir pukulan Zoe King. Asteris Bang Asteris Tinju Zoe King menghantam dengan kejam ke lengan menyilang pria berpakaian putih itu, di mana pertahanannya adalah yang terkuat. Tingkat budidaya energi surgawi kedua belah pihak hampir sama, tetapi dalam hal kekuatan fisik, perbedaannya sangat besar. Pria berpakaian putih itu benar-benar terlempar ke belakang seperti bola meriam oleh pukulan Zoe King, dan itu setelah Zoe King menunjukkan belas kasihan, menahan diri di saat-saat terakhir. Kalau tidak, pukulan itu akan mematahkan kedua lengannya hanya dengan kekuatan pukulan yang kasar. Pada saat yang sama, serangan para murid istana hamparan surga 4 permata tiba. Tepat pada saat itu, aura tirani meledak dari tubuh Zoe King, dan semua murid Heavens Expanser Palace yang menyerang ke arahnya merasakan aura yang menyesakkan dan menindas, menyebabkan energi surgawi di tubuh mereka ditekan dengan hebat. Pada saat yang sama, sepasang sayap besar meledak dari punggungnya, dan energi surgawi yang kental bercampur dengan aura yang sangat kuat meledak darinya. Hampir semua serangan mendarat di sepasang sayap. Namun, setiap murid Heavens Expanser Palace terkejut menemukan bahwa energi yang besar dan kuat secara langsung mengirim tubuh mereka terbang kembali. Jika ada orang di sekitar, mereka pasti bisa melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Lebih dari selusin pria berpakaian putih menerkam Zoe King pada saat yang sama, tetapi mereka semua dikirim terbang dengan sayapnya yang terbentang. Ini adalah tepi Pulau Permata Surgawi, dan murid istana hamparan surga yang telah dikirim terbang, beberapa dari mereka dikirim terbang keluar dari Pulau Permata Surgawi, sepertinya mereka akan jatuh. Jatuh dari ketinggian seperti itu, sepertinya tidak ada satu bagian pun dari mereka yang utuh. Bayangan hitam keluar dari tubuh Zoe King, seolah-olah mereka memiliki mata mereka sendiri, membungkus pria berpakaian putih yang telah dikirim terbang keluar dari Heavenly Bed, membawa tubuh mereka kembali. Sayap besar yang membuat mereka terbang juga kembali ke tubuh Zoe King. Pada saat itu, pria berpakaian putih menatap Zoe King dengan kaget di mata mereka. Sebelumnya, ketika Zoe King datang ke Heavenly Bed Island, mereka tidak terlalu memperhatikannya karena pakaian sederhana Zoe King, dan usianya yang masih muda. Sekarang, mereka menyadari bahwa kekuatan pemuda ini jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Dia bahkan belum melepaskan permata surgawinya, dan dia telah mengalahkan semuanya. Pria berpakaian putih yang terlempar oleh pukulan Zoe King akhirnya berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Lengan kanan yang dia gunakan untuk memblokir pukulan itu benar-benar mati rasa. Kamu, kamu benar-benar berani bertarung di Heavenly Bed Island. Kehilangan begitu menyedihkan, pria berpakaian putih itu sangat marah. Dia dengan cepat mengeluarkan batu permata dari dadanya, memasukkan energi surgawi ke dalamnya. Seketika, cincin cahaya emas terpancar darinya. Namun, Zoe King bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa yang telah dia lakukan. Matanya menyala dengan cahaya perak redup, dan aura di sekelilingnya berubah sekali lagi. Di mata pria berpakaian putih, perubahan ini bisa dijelaskan dengan dua kata, kosong dan luas. Dalam keadaan normal, dengan temperamen Zoe King, dia tidak akan gegabuh. Namun, dia telah berpisah dari Bing Er begitu lama, dan tidak mudah baginya untuk mengetahui bahwa Bing Er telah keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Sekarang dia telah datang ke Heavenly Bed Island, bisa dibayangkan betapa cemasnya dia. Pada saat itu, yang ingin dia lakukan hanyalah menemui Bing Er secepat mungkin. Adapun etiket, dia tidak peduli tentang hal lain. Bing Er, aku di sini. Zoe King mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah langit. Saat dia berteriak, murid-murid Heaven's Expansive Palace di sekitarnya tiba-tiba merasa pusing. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuh Zoe King dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih keperakan. Suaranya langsung menutupi seluruh pulau Heavenly Bed. Gelombang suara membawa fluktuasi energi aneh dari Sane Energy. Zoe King percaya bahwa bahkan jika ada penghalang spasial, di bawah pengaruh Sane Energy, itu tidak akan bisa menghalangi suaranya. Beraninya kamu. Siapa yang berani membuat keributan di Heavenly Bed Island? Sebuah suara rendah terdengar, dan kemudian dua sosok muncul tidak jauh di depan Zoe King. Mereka adalah dua pria tua yang terlihat berusia enam puluhan. Mereka juga berpakaian putih, tetapi lengan baju mereka dihiasi dengan benang perak. Zoe King, yang pernah ke istana hamparan surga, tahu bahwa mereka adalah pelindung istana hamparan surga. Orang-orang di Heaven's Expanse Palace dibagi menjadi beberapa tingkatan. Orang-orang yang menyambut dan membimbing para tamu di luar semuanya adalah murid biasa, tetapi mereka berpakaian putih tanpa hiasan apapun. Murid-murid ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, tetapi tingkat kultivasi tertinggi tidak lebih tinggi dari tingkat kultivasi tujuh permata. Begitu mereka mencapai usia tertentu, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak mencapai tingkat yang disyaratkan, mereka akan dikirim ke Kekaisaran Zongtian untuk mengambil beberapa posisi, dan tidak akan terus tinggal di istana hamparan surga. Jika mereka bisa mencapai level yang dibutuhkan, mereka akan dipromosikan ke level pelindung. Menurut ingatan Zoe King, pelindung istana hamparan surga biasanya berada pada tingkat kultivasi delapan permata atau sembilan permata. Namun, pelindung masih dianggap sebagai murid luar. Adapun apa persyaratan untuk murid inti sejati dari istana hamparan surga, Zoe King tidak tahu. Bagaimanapun, murid inti yang dia lihat memiliki benang emas di lengan baju mereka, seperti Zan Lingtian. Di atas itu adalah level penatua. Zoe King tidak tahu berapa banyak elder yang ada di Heaven's Expansive Palace, tapi dia tahu bahwa untuk menjadi elder, seseorang setidaknya harus berada di Heavenly King Stage. Tingkat kultivasi mereka juga menentukan jumlah benang emas di lengan baju mereka. Misalnya, Master Istana Pertama Sangguan Tianyang memiliki sembilan benang emas di lengan bajunya, sedangkan Sangguan Tianyu hanya memiliki tujuh. Jelas bahwa masih ada jarak yang sangat jauh antara kedua bersaudara itu. Zoe King menatap dua pelindung di depannya dengan polos, berkata, Saya di sini untuk mencari seseorang, tetapi mereka menghina saya. Anda tidak dapat menyalahkan saya karena mengambil tindakan, bukan? Wajah kedua lelaki tua itu menjadi gelap, dan yang di sebelah kiri berkata, Tidak ada yang diizinkan mengambil tindakan di Istana Hamparan Surga. Segera menyerah, jika tidak kami akan membunuh tanpa ampun. Zoe King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sangat kejam. Anda bisa datang dan mencoba saya kemudian. Dia agak marah sekarang. Terakhir kali dia datang ke Heaven's Expansive Palace, semuanya baik-baik saja. Mengapa kali ini dia dimarahi? Apakah sangat sulit untuk melihat Bing Er? Wajah kedua pelindung berubah, dan mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Satu di kiri, satu di kanan, mereka menyerbu ke arah Zoe King. Di mata mereka, seberapa besar kekuatan yang dimiliki Zoe King semudah itu. Bahkan jika dia berasal dari Great Saint Lance lainnya, dia tidak akan melebihi tahap tujuh permata. Dengan demikian, mereka tidak melepaskan peralatan konsolidasi mereka, langsung menyerbu ke arah Zoe King. Pria tua di sebelah kiri adalah atribut angin, dan dia melepaskan belenggu angin, sementara pria tua di sebelah kanan mengulurkan tangan untuk meraih Zoe King. Zoe King mendengus dingin. Tanpa menggunakan peralatan konsolidasi apapun, sayap di belakang punggungnya meledak sekali lagi, dan dia langsung memasuki kondisi transformasi naga harimau. Pembuluh darah ungu yang aneh menutupi seluruh tubuhnya, dan dia sedikit condong ke samping. Sayap kirinya berubah menjadi keperakan, dan saat dia mencondongkan tubuh ke samping, sayap itu menebas dengan pekikan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, Zoe King, yang menoleh ke samping, menyerbu ke arah lelaki tua yang mencoba menangkapnya. Meskipun belenggu angin tidak berbentuk dan tidak berwarna, itu membutuhkan kendali atribut angin di udara untuk mengikat musuh. Namun, lelaki tua itu terkejut menemukan bahwa ketika sayap kiri Zoe King menebas, atribut angin di udara yang akan mengikatnya sebenarnya terbelah menjadi dua, tidak lagi dapat mengikatnya. Silver Emperor Wing Slash, skill dari Silver Emperor. Tinju Zoe King juga bertemu dengan cakar orang tua lainnya. Tidak ada skill, hanya kekuatan kasar murni. Ledakan besar, dan meskipun lelaki tua itu tidak terlempar seperti pemuda berpakaian putih, dia masih terhuyung mundur tujuh atau delapan langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hati, kekuatan apa. Istana Hamparan Surga tidak mungkin begitu tidak masuk akal, kan? Mata Zoe King menjadi gelap. Meskipun kedua lelaki tua ini tidak lemah, baik pada tingkat budidaya delapan permata, bagaimanapun juga mereka adalah murid luar dari Istana Hamparan Surga, dan belum menerima ajaran yang benar dari Istana Hamparan Surga. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan takut. Tepat pada saat itu, sebuah suara terkejut terdengar, Zoe King, kenapa kamu ada di sini? Zoe King berpaling untuk melihat, hanya untuk melihat Zan Lingtian memimpin empat murid inti Heavens Expanser Palace ke arah mereka. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, dan aura Zan Lingtian tampaknya semakin mantap. Namun, ketika dia melihat ke arah Zoe King, tatapannya tidak lagi ramah seperti di perbatasan utara. Di tengah keterkejutan itu, ada sedikit kesuraman. Bro Zan, lama tidak bertemu. Istana Hamparan Surga Anda memiliki aturan yang sangat ketat. Zoe King berkata kepada Zan Lingtian. Zan Lingtian dengan cepat menghubungi kedua lelaki tua itu, berkata, Dua penjaga, serahkan masalah ini padaku. Melihat bahwa itu adalah dia, kedua lelaki tua itu membungkuk sedikit dan mundur. Bab 637. Saat dia mendekat, Zan Lingtian menatap Zoe King dan mengerutkan alisnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zoe King, kamu di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, kan? Jika demikian, mengapa Anda ada di sini di Heaven's Expansive Palace? Zoe King mulai. Apa kau mendengar teriakanku barusan? Saya di sini untuk mencari Bing Er. Cahaya dingin melintas di mata Zan Lingtian. Hanya untuk mencari Nona Bing Er. Melihat sikapnya yang tidak bisa didekati, Zoe King merasa tidak senang. Bro Zan, apa maksudmu dengan itu? Siapa yang saya cari di sini tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan. Saya memiliki tiket masuk Pulau Manik Surgawi, dan saya tidak perlu melaporkan apapun kepada siapapun ketika saya datang ke Pulau Manik Surgawi. Zan Lingtian menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya. Kemudian, dia menatap Zoe King dengan tatapan membara. Zoe King, aku menantangmu. Jika kalah, jangan memprovokasi Nona Muda pertama. Jantung Zoe King berdetak kencang. Kau tahu tentang itu. Zan Lingtian berkata dengan dingin, saya tidak peduli apa yang terjadi antara Anda dan Nona Muda kedua dan Nona Muda ketiga. Namun, Nona Muda pertama adalah penerus istana hamparan surga di masa depan, dan Tuan Istana berikutnya. Anda tidak diizinkan untuk menghujatnya. Zoe King tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika masalah ini perlu didiskusikan, seharusnya dua Tuan Istana berbicara kepadaku. Bisakah Anda membuat keputusan untuk Sue R? Baiklah, biarkan aku membicarakannya denganmu. Bagaimana dengan itu? Tepat pada saat itu, suara yang jelas terdengar, diwarnai dengan kemarahan. Udara di depan Zoe King sedikit berputar, dan di saat berikutnya, orang lain muncul di depannya. Itu tidak lain adalah ayah dari tiga saudara perempuan Sangguan, Tuan Istana Kedua dari Istana Hamparan Surga, Sangguan Tianyu. Ekspresi Sangguan Tianyu bahkan lebih buruk daripada ekspresi San Lingtian. Melihat Zoe King, seolah-olah dia sedang melihat seorang pencuri yang telah mencuri miliknya yang paling berharga. Melihat calon ayah mertuanya tiba, Zoe King segera menjadi tenang, dengan cepat membungkuk dengan hormat dan berkata, Salam, ayah mertua. Siapa ayah mertuamu? Sangguan Tianyu melambaikan lengan bajunya, dan Zoe King merasakan udara di sekelilingnya, tekanan kuat yang membuatnya meluruskan punggungnya. Sangguan Tianyu berkata dengan marah, Zoe King, bajingan kecil, izinkan saya bertanya, bagaimana Istana Hamparan Surga saya memperlakukan Anda? Bagaimana Kekaisaran Songtian memperlakukan Anda? Tentu saja, Zoe King tidak dapat memperlakukan ayah mertuanya ini seperti bagaimana dia memperlakukan San Lingtian, dan dia dengan cepat berkata dengan hormat, Istana Hamparan Surga dan Kekaisaran Songtian telah sangat memperhatikanku. Sangguan Tianyu berkata, kamu masih tahu cara merawatmu. Mari kita tidak berbicara tentang Fei, R membantu Anda melatih orang-orang itu, bahkan menggunakan seni rahasia Istana Hamparan Surga kita. Fakta bahwa Anda dapat membawa begitu banyak master permata, berapa banyak bantuan itu. Kami bahkan memberi Anda dana untuk membantu Anda menghidupkan kembali kerajaan Anda. Bagaimana denganmu? Bagaimana Anda membayar saya? Kamu bajingan kecil, kamu tidak hanya mencuri keperawanan Bing R, kamu bahkan memprovokasi Fei R. Sekarang, Anda bahkan tidak akan membiarkan Sue pergi. Kau bajingan kecil Playboy, aku tidak sabar untuk membunuhmu dengan satu tamparan. Saat dia mengatakan itu, karena kemarahannya, aura yang kuat keluar dari tubuh sangguan Tianyu, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Tentu saja, seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh mencuci kain kotornya di depan umum. Suaranya hanya terdengar oleh Zhou Weiqing saja, bahkan Zhan Lingtian yang berada di sampingnya tidak bisa mendengarnya. Melihat tatapan marah sangguan Tianyu, Zhou Weiqing berlutut dengan suara keras di depannya. Dengan ekspresi tunduk di wajahnya, dia bersujud tiga kali ke sangguan Tianyu. Ayah mertua, aku salah. Tidak peduli bagaimana Anda menghukum saya, saya tidak akan keberatan. Setelah bersujud tiga kali, sangguan Tianyu juga tertegun sejenak. Dia awalnya memutuskan untuk memberi anak nakal ini pelajaran yang bagus. Namun, melihat Zhou Weiqing begitu patuh menerima hukuman apapun, dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Alasan mengapa Zhou Weiqing begitu patuh adalah karena dia telah memikirkan semuanya. Sederhananya, jika dia adalah sangguan Tianyu, dan seorang pemuda telah mencuri hati ketiga putrinya, dia akan lebih marah daripada sangguan Tianyu. Memang, dia adalah seorang playboy, dan dia mencintai semua orang. Tidak ada yang perlu dikatakan, itu adalah kesalahannya. Jika Zhang Lingtian yang datang untuk mengkritiknya, tentu saja dia tidak akan seberuntung itu, dan dia tidak akan takut berkelahi. Lagi pula, di matanya, Zhang Lingtian iri, cemburu, dan saingan cintanya. Namun, sangguan Tianyu adalah calon ayah mertuanya, dan Zhou Weiqing sangat patuh. Tidak peduli bagaimana sangguan Tianyu menghukumnya, selama itu tidak melewati batasnya, dia akan menerimanya. Siapa yang memintanya menjadi playboy? Jika dia ingin menikmati kebahagiaan memiliki banyak kekasih, bagaimana mungkin dia tidak membayar harganya? Bangun! Sangguan Tianyu melambaikan lengan bajunya lagi, dan udara menekan Zhou Weiqing, tidak membiarkannya berlutut lagi. Melihat wajah jujur, patuh, dan jujur Zhou Weiqing, sangguan Tianyu hampir tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana bocah busuk seperti itu bisa memenangkan hati ketiga putrinya pada saat yang bersamaan. Meskipun Sue, Er belum mengakuinya, sebagai seorang ayah yang pernah mengalaminya sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Zhou Weiqing, izinkan saya bertanya, jika Anda hanya dapat memilih satu dari tiga putri saya, siapa yang akan Anda pilih? Sangguan Tianyu bertanya dengan suara rendah. Zhou Weiqing bertanya ragu-ragu, bisakah saya memilih semuanya? Tidak. Kemarahan sangguan Tianyu, yang baru saja ditekan, langsung tersulut oleh bocah cilik ini. Zhou Weiqing terkeke, maka saya tidak akan memilih salah satu dari mereka, dan kemudian saya akan menemukan kesempatan untuk mencuri semuanya. Apakah kamu sedang melamun? Ini adalah pulau Manik Surgawi, tempat istana hamparan surgaku berada. Hanya dengan kamu, kamu pikir kamu bisa mencuri putriku. Sangguan Tianyu berkata dengan jijik. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak, berkata, tidak sekarang, tapi bukan berarti tidak di masa depan. Bagaimana dengan ini, Ayah Mertua, mari kita bertaruh. Dalam lima tahun, jika saya bisa mencurinya, Anda tidak akan bisa menghalangi kami. Bagaimana menurut Anda, jika saya bisa melakukannya, itu juga akan membuktikan kemampuan saya. Omong kosong, untuk apa kamu mengambil putriku? Jika Anda berani mencurinya, saya akan menghancurkan kekaisaran Tianong Anda. Sangguan Tianyu mau tidak mau ingin menamparkan bocah cilik ini sampai mati sekarang. Zhou Weiqing berkata dengan ekspresi salah di wajahnya, Ayah Mertua, saya tahu saya salah, tapi saya tidak bisa mengendalikan hati saya. Saya akan memperlakukan mereka dengan baik. Jangan bicara tentang aku dan Bing Er, tapi Veyer hampir kehilangan nyawanya karena aku. Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Adapun Sue, Er, Anda juga tahu bahwa saya tidak sengaja berhubungan intim dengannya, dan dengan emosinya, dia pasti tidak akan menikah dengan orang lain. Lebih jauh lagi, dia kehilangan saya untuk menjadi istri saya. Karena itu, saya benar-benar tidak bisa melepaskan salah satu dari mereka. Semakin sangguan Tianyu mendengar, semakin marah dia. Mengambil langkah maju, dia menendang dada Zhou Weiqing, mengirimnya terbang keluar dari pulau Manik Surgawi. Pergilah, bajingan. Zhou Weiqing juga sangat tertekan. Tendangan sangguan Tianyu tidak ringan sama sekali. Meskipun dia tidak menggunakan energi Surgawi apapun, kekuatan fisiknya sebagai pembangkit tenaga listrik panggung Kaisar Surgawi masih menakutkan. Dengan swash, sayap di punggungnya terbentang, menstabilkan tubuhnya di udara. Melihat wajah marah sangguan Tianyu, dia tidak berani terbang kembali. Tiba-tiba, pikiran Zhou Weiqing melintas, dan dia berkata kepada sangguan Tianyu di udara, Ayah Mertua, bisakah kamu membiarkanku ke pulau dulu? Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Sangguan Tianyu saat ini sedang marah, dan dia memelototi Zhou Weiqing. Berhenti bicara omong kosong dan tersesat, kalau tidak aku akan mengalahkanmu sampai kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Zhou Weiqing berkata dengan cemberut, Ayah Mertua, tolong dengarkan aku sebentar. Jika kamu masih ingin aku pergi, aku akan pergi tanpa sepatah katapun, dan aku berjanji untuk tidak mengganggu Suer, Feier dan Bing Er lagi. Bagaimana menurutmu? Apa yang ingin saya katakan adalah sesuatu yang menyangkut masa depan istana hamparan surga? Alasan Sangguan Tianyu muncul di sini adalah karena dia marah sebagai seorang ayah, dan ingin memberi pelajaran pada Zhou Weiqing. Namun, sebenarnya, dia cukup puas dengan Zhou Weiqing sebagai menantunya. Dari pertama kali dia melihat Zhou Weiqing sampai sekarang, dia sudah banyak berubah. Jaringan informasi Heaven's Expansion Palace jauh lebih cepat dari yang diharapkan Zhou Weiqing. Selain itu, Sangguan Sister selalu berada di sisinya, dan karena itu, Sangguan Tianyu cukup akrab dengan pengalamannya. Segala sesuatu yang telah dilakukan Zhou Weiqing di perbatasan utara, bahkan ketika Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu sedang mendiskusikannya, mereka hanya bisa menggambarkannya sebagai keajaiban. Dengan kekuatannya sendiri, dia berhasil membentuk pasukan dan membalikkan keadaan melawan Kekaisaran Wanshu. Tentu saja, Heaven's Expansion Palace telah berperan dalam semua ini, tetapi bisakah orang lain melakukan hal seperti itu? Apa yang bahkan lebih mengejutkan bagi Sangguan Tianyu adalah bahwa Zhou Weiqing benar-benar berani menyerang Gunung Salju Surgawi demi Tianer, dan bahkan gurunya itu benar-benar tergila-gila padanya. Pada akhirnya, mereka benar-benar meraih kemenangan penuh. Selain merasa tidak bisa dipercaya, Sangguan Brothers juga dalam suasana hati yang baik. Konflik antara istana hamparan surga dan Gunung Salju Surgawi bukanlah sesuatu yang telah berlangsung hanya satu atau dua hari. Agar Gunung Salju Surgawi dikalahkan, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Karena itu, meskipun Sangguan Tianyu mengutuk Zhou Weiqing dengan marah, di dalam hatinya, dia masih menyetujui menantu laki-lakinya ini. Zhou Weiqing ini pasti layak disebut naga atau burung phoenix di antara manusia. Namun, dia takut bahwa di masa depan, Fei, R dan Bing R akan dianiaya olehnya, dan itulah mengapa dia ingin memberi pelajaran pada bajingan kecil ini. Adapun Sangguan Sue R, dari lubuk hatinya, dia tidak ingin dia menikahi Zhou Weiqing. Bagaimanapun, dia adalah penerus istana hamparan surga di masa depan. Turun ke sini dan bicara. Sangguan Tianyu mendengus dingin, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar yang lain pergi. Zhan Lingtian ragu sejenak, tetapi ketika Sangguan Tianyu menatapnya lagi, dia akhirnya pergi dengan enggan. Terhadap Zhou Weiqing, Zhan Lingtian memiliki pemahaman tentang Zhou Weiqing. Dalam benaknya, Zhou Weiqing adalah orang yang licik yang tidak bisa lebih licik lagi. Mungkin bajingan kecil ini punya cara untuk membodohi Sangguan Tianyu. Namun, dia tidak banyak bicara di depan Sangguan Tianyu, dan hanya bisa berbalik dan pergi. Zhou Weiqing mengepakkan sayapnya, dan dalam sekejap, dia kembali ke pulau Heavenly Bed. Wajahnya masih terlihat sedih. Bab 638 Sangguan Tianyu melirik sayap di belakang punggung Zhou Weiqing. Melihat perubahan di tubuhnya dalam kondisi transformasi naga harimau, merasakan aura garis keturunan yang menakutkan, mata Sangguan Tianyu berkilat dengan sedikit kejutan. Keadaan transformasi naga harimau ini adalah sesuatu yang bahkan penguasa Gunung Salju Surgawi belum pernah lihat sebelumnya, dan bisa dikatakan sebagai salah satu dari jenis di seluruh dunia. Meskipun Sangguan Tianyu telah mendengar Sangguan Sue'er membicarakannya sebelumnya, tetapi melihatnya sendiri adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan keajaibannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggup dalam hati. Kekuatan bocah kecil ini benar-benar di luar akal sehat. Bicaralah, jika kamu tidak bisa memuaskanku, aku akan menendangmu keluar. Sangguan Tianyu berdiri dengan tangan di belakang, menatap Zhou Weiking dengan ekspresi gelap. Zhou Weiking menyeringai, mengambil beberapa langkah ke depan, wajahnya tampak menjilat. Melihatnya seperti itu, Sangguan Tianyu tidak bisa menahan tawa, berpikir dalam hati, bocah cilik ini, mengapa dia sama sekali tidak terlihat seperti pembangkit tenaga listrik. Namun, sikapnya ini juga baik, setidaknya dia tidak memiliki kesombongan seorang pemuda, tidak heran dia bisa mencapai banyak hal. Mengapa kamu berdiri begitu dekat denganku, bicaralah dengan cepat. Sangguan Tianyu berkata dengan sedikit cemberut. Zhou Weiking merendahkan suaranya dan berkata, ayah mertua, ini rahasia, kita tidak bisa membiarkan orang lain mendengarnya. Sangguan Tianyu memelototinya dengan putus asa, melambaikan tangannya. Seketika, lapisan cahaya putih pucat menyelimuti mereka berdua. Ini adalah energi surgawi yang menakutkan dari basis kultivasi tahap kaisar surgawi Sangguan Tianyu. Dengan lapisan energi surgawi yang melindungi mereka, bahkan jika penguasa gunung salju surgawi berada di luar, dia tidak akan dapat mendengar apa yang mereka katakan. Zhou Weiking berkata dengan lembut, ayah mertua, saya tahu bahwa menikahi ketiga putri Anda adalah kesalahan saya, saya seorang playboy, semuanya salah saya. Namun, Sue Er, Bing Er dan Fe Er mengikutiku jelas merupakan pilihan terbaik. Bagaimana dengan ini? Selama Anda menyetujui masalah kami, saya yakin bahwa dalam waktu dekat, ketiganya akan mencapai panggung dewa surgawi. Bukankah ini masalah yang akan mempengaruhi masa depan istana hamparan surga? Sangguan Tianyu memandangi tatapan percaya diri Zhou Weiking, dan mau tidak mau mulai. Panggung dewa surgawi hanya karena kamu berkata begitu. Siapa yang tidak tahu bagaimana membuat janji kosong? Itu omong kosong. Zhou Weiking berkata dengan heran, bagaimana omong kosongnya? Ayah mertua, bukankah Sue Er memberitahumu tentang sane energy? Kali ini, giliran sangguan Tianyu yang terkejut. Energi suci. Energi suci apa? Zhou Weiking terdiam. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa ada sentuhan emosi yang dalam di kedalaman matanya. Sangguan Tianyu tidak tahu apa-apa tentang sane energy. Apa yang dibuktikan ini? Sangguan Sue Er tidak memberitahu ayahnya bahwa dia memiliki sane energy. Sebagai penerus istana hamparan surga, bahkan ketika dia kembali ke rumah, dia merahasiakan ini dari orang-orang terdekatnya. Bagaimana mungkin Zhou Weiking tidak tergerak? Sangguan Tianyu memandang Zhou Weiking dengan bingung. Katakan padaku, apa itu energi suci? Mengapa Sue Er tidak memberitahuku? Zhou Weiking menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya. Awalnya, di dalam hatinya, sangguan Bing Er dan sangguan Fe Er adalah yang paling penting, sedangkan hubungannya dengan sangguan Sue Er relatif Dangkal. Namun, pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia akan menikahi ketiga sangguan sisters sebagai istrinya. Ketiga wanita ini benar-benar luar biasa dengan caranya sendiri. Jika dia melepaskan salah satu dari mereka, Zhou Weiking tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Ketika Zhou Weiking memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia pasti akan memberikan segalanya. Terlebih lagi, pada saat seperti itu, pikirannya selalu paling jernih. Mengambil napas dalam-dalam, Zhou Weiking menyortir pikirannya, sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah Mertua, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar kemungkinan menciptakan keajaiban ketika keempat atribut Sein dikumpulkan bersama. Mata sangguan Tianyu berkedip. Waktu, Roh, Iblis, Ilahi. Empat atribut suci berkumpul bersama. Zhou Weiking menganggup dan berkata, itu benar. Dalam legenda, ada pepatah bahwa ketika empat atribut suci dikumpulkan bersama, adalah mungkin untuk melampaui panggung dewa surgawi, menembus batas 12 transformasi manik surgawi, mendapatkan pasangan ke-13 permata surgawi, mencapai yang legendaris. Tahap transformasi surgawi. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, sangguan Tianyu tidak bisa tetap tenang. Menganggup, dia berkata, saya juga pernah mendengar legenda seperti itu. Silakan lanjutkan. Zhou Weiking melanjutkan, permata elementalku terdiri dari enam atribut, dan diantaranya adalah atribut Iblis dan Sein Waktu. Atribut Iblisku mungkin satu-satunya atribut Iblis di seluruh dunia. Itu bisa dikatakan salah satu dari jenisnya. Ada pun keturunan langsung dari garis keturunan harimau roh surgawi Gunung Salju Surgawi, mereka memiliki roh dan atribut ilahi. Artinya, ketika saya berkultivasi ganda dengan keturunan langsung dari garis keturunan harimau roh surgawi ilahi dari Gunung Salju Surgawi, kita berdua akan memiliki atribut empat orang suci. Tatapan mata sangguan Tianyu semakin intens. Menganggup, dia berkata, kamu berbicara tentang Tianer kan? Aku tahu. Zhou Weiking menganggup dan berkata, memang, itu adalah Tianer. Setelah banyak cobaan dan kesengsaraan, kami akhirnya menemukan metode kultivasi yang sebenarnya untuk mengumpulkan empat atribut orang suci. Dari sana, kami telah memperoleh energi unik yang bukan milik atribut guru manik surgawi asli manapun, dan kami menyebutnya energi suci. Mungkin Anda tidak dapat merasakannya secara langsung, tetapi saya akan melepaskan sane energi untuk Anda periksa, dan Anda akan mengerti. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di depan sangguan Tianyu. Cahaya perak melintas di matanya, dan seketika, seluruh tangan kanannya berubah menjadi putih keperakan. Lapisan samar cahaya putih keperakan mengelilingi telapak tangan Zhou Weiking, berdenyut lembut dan berirama. Begitu cahaya muncul, sejumlah besar energi surgawi yang telah dipasang oleh sangguan Tianyu di sekitar area itu bergetar hebat. Sebagai penguasa energi surgawi, sangguan Tianyu secara alami adalah orang yang paling merasakannya. Dia terkejut menemukan bahwa energi surgawinya sendiri sebenarnya menunjukkan semacam ketakutan. Apakah karena cahaya putih perak samar di tangan Zhou Weiking? Bagaimana itu mungkin? Sebagai pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Stage, tingkat kultivasi energi surgawinya telah lama mencapai tahap energi surgawi Dao. Selanjutnya, dia sudah berada di tahap akhir dari tahap energi Dao surgawi. Bahkan kakak laki-lakinya sangguan Tianyang atau bahkan penguasa gunung salju surgawi tidak akan dapat menyebabkan ketakutan pada energi surgawinya hanya dengan sedikit fluktuasi energi. Namun, Zhou Weiking melakukannya begitu saja. Pada saat itu, hati sangguan Tianyu sedang kacau. Perlahan mengangkat tangannya, dia memegang tangan kanan Zhou Weiking. Seketika, energi spiritualnya yang kuat berkumpul, merasakan perubahan energi surgawi Zhou Weiking di telapak tangannya. Begitu dia merasakannya, mata sangguan Tianyu dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara dia menggunakan energi spiritualnya untuk merasakannya, dia secara alami harus memasukkan sebagian dari energi surgawinya ke dalamnya juga, sehingga dia bisa merasakannya dengan lebih jelas. Namun, saat dia memasukkan energi langitnya, sangguan Tianyu merasa energi langitnya seperti air es yang dituangkan ke dalam magma, menghilang dalam sekejap. Selain itu, tekanan dari telapak tangan Zhou Weiking yang bukan milik atribut energi apapun, tetapi sangat luas dan agung, sebenarnya menyebabkan energi spiritualnya menyusut sesaat. Karena itu, tangannya hanya menempel di telapak tangan Zhou Weiking sesaat sebelum dia segera melepaskannya, tanpa sadar mundur selangkah. Berdiri di sana, sangguan Tianyu perlahan menutup matanya, memusatkan semua perhatiannya pada perubahan energi langitnya. Luas dan agung, tanpa atribut apapun, namun pada saat yang sama, tampaknya mencakup segalanya dengan semua atribut. Energi suci, apakah ini energi suci yang tercipta ketika keempat atribut suci dikumpulkan? Zhou Weiking menarik kembali tangan kanannya dan sane energinya, berkata dengan sungguh-sungguh, ayah mertua, Tianer dan saya baru saja mulai mengembangkan sane energi ini, dan kami baru menggores permukaannya. Namun, saya sepenuhnya percaya bahwa dengan sane energi ini, kita akan mampu menciptakan keajaiban di masa depan. Adapun pertukaran sane energi kita, itu membutuhkan tindakan pria dan wanita. Melalui metode ini, kita akan dapat mengirimkan sane energi. Dengan kata lain, calon istri saya akan dipelihara oleh sane energi. Manfaat sane energi hampir tidak ada habisnya. Saat ini, manfaat terbesar yang saya ketahui adalah penciptaan. Anda juga harus tahu tentang pembantaian malaikat neraka super di kota bulan sabit kita, bukan. Keterampilan itu sebenarnya dilepaskan oleh saya dan Tianer bersama-sama, menggunakan sane energi. Selama Anda bersedia untuk menikahkan Sue, R, Fei, R dan Bing R dengan saya, saya dapat menjamin bahwa dengan memelihara sane energi saya, mereka pasti akan dapat mencapai tingkat dewa surgawi di masa depan. Pada saat itu, Heaven's Expansive Palace akan benar-benar menjadi Great Sane Lens nomor satu di dunia. Sangguan Tianyu mengerutkan alisnya, cahaya gelap berkilat di matanya. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan kata-kata Zoe King, itu tidak mungkin. Setelah secara pribadi mengalami teror sane energi, dia bisa sangat merasakan teror sane energi. Jika apa yang dikatakan Zoe King benar, maka masa depan sane energi bisa dikatakan tidak terbatas. Dengan energi unik ini, menerobos ke tingkat dewa langit seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, baginya untuk menyerahkan ketiga putrinya, terutama Sangguan Sue R untuk menikahi Zoe King, dia benar-benar tidak mau. Ikutlah bersamaku. Sangguan Tianyu melambaikan tangannya, dan seketika, Zoe King melihat warna putih buram di depan matanya. Detik berikutnya, dia merasa dirinya meninggalkan tempat asalnya. Tidak lama kemudian, pemandangan di depannya menjadi bersih, dan Zoe King mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu yang bersih. Jelas, dia telah memasuki bagian dalam istana hamparan surga. Suara Sangguan Tianyu terdengar, tunggu di sini. Setelah mengatakan itu, aura Sangguan Tianyu menghilang. Tentu saja, Zoe King tahu bahwa Sangguan Tianyu pergi mencari Sangguan Tianyang. Saat menghadapi masalah sebesar itu, kedua bersaudara itu tentu saja harus membicarakannya dengan serius sebelum mengambil keputusan. Ini bukanlah sesuatu yang Sangguan Tianyu bisa buat sendiri. Zoe King sama sekali tidak terburu-buru. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, dia sudah memikirkannya. Secara alami, bagian tentang perlunya melakukan perbuatan antara pria dan wanita untuk mengirimkan energi suci dibuat olehnya. Namun, dengan kekuatan Sangguan Tianyu tidak bisa tidak mempercayainya. Lagipula, Zoe King dan Tianer telah berkultivasi bersama selama ini. Bab 640 Alasan mengapa Zoe King memutuskan untuk menggunakan Saint Energy untuk menarik Sangguan Tianyu dan mendapatkan persetujuan ayah mertuanya adalah setelah pertimbangan yang cermat. Sebelum datang ke Heavenly Bad Island, dia sudah meramalkan bahwa kali ini dia tidak akan diperlakukan dengan baik. Lagipula, dia sudah merayu ketiga putri mereka, siapa yang akan memperlakukannya dengan baik. Namun, Zoe King juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat penting baginya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, akan lebih sulit baginya untuk bersama dengan tiga saudara perempuan Sangguan di masa depan. Di mata orang biasa, Turnamen Manik Surgawi sudah dianggap sebagai ujian yang layak. Namun, Zoe King jelas bahwa di mata Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu, Turnamen Manik Surgawi bukanlah apa-apa. Karena itu, setelah banyak pertimbangan, Zoe King memutuskan untuk memberitahu mereka tentang Saint Energy dan bahkan mengatakan bahwa dia akan membantu ketiga saudari Sangguan berkultivasi dengan Saint Energy. Namun, yang mengejutkannya, Sangguan Sue R tidak memberitahu ayah dan pamannya tentang Saint Energy. Namun, ini tidak mempengaruhi seluruh rencana Zoe King. Alasan lain mengapa Zoe King memberitahu mereka tentang Saint Energy adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari Heaven's Expanse Palace. Kekaisaran Tianlong baru saja memulai kebangkitannya, dan meskipun semuanya tampak berjalan dengan baik, Kekaisaran Tianlong bukanlah satu-satunya Kekaisaran Kalise di pihak Kekaisaran Tianlong. Ada juga Kekaisaran Baida yang kuat, dan bahkan bayangan Kekaisaran Dandun. Namun, hanya dengan Kerajaan Tianlong, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan mereka. Karena itu, Zoe King perlu mendapatkan dukungan penuh dari Kekaisaran Song Tian. Hanya dengan begitu dia bisa keluar semua. Saint Energy adalah rahasia mutlak bagi Guru Manik Surgawi manapun. Bagi Zoe King untuk memberitahu mereka tentang hal itu, itu menunjukkan kepercayaan dan kedekatan mutlaknya dengan Istana Hamparan Surga. Dengan ini, dia percaya bahwa Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu akan dapat membuat keputusan sendiri. Memenangkan dukungan mutlak dari Heaven's Expansive Palace, di atas tiga istri cantik, membunuh dua burung dengan satu batu. Itu adalah rencana Zoe King. Lagi pula, bahkan jika orang lain tahu tentang Saint Energy-nya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa keempat atribut Saint, mustahil mengolahnya dengan sukses. Bahkan jika dia berhasil mengumpulkan empat atribut Saint, tanpa defor Zoe King, dia tidak akan bisa mengolahnya. Ini adalah titik di mana Zoe King memiliki beberapa keberatan. Tentu saja, jika itu adalah pasukan musuh, dan mereka tahu bahwa dia memiliki Saint Energy, mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, Zoe King sangat yakin bahwa Istana Hamparan Surga tidak akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, tidak perlu melakukannya. Bahkan jika Sangguan Tianyu hanya menikahi salah satu dari tiga saudara Sangguan kepadanya, dia masih akan menjadi menantu dari Istana Hamparan Surga. Dengan pemikiran ini, Zoe King akhirnya berani memberitahu Sangguan Tianyu tentang Saint Energy. Kali ini, dia tidak kewel Wei King Zoe Tianyu. Setelah menunggu hampir satu jam, Sangguan Tianyu akhirnya kembali. Tanpa sepatah kata pun, semburan energi surgawi lainnya melilip tubuh Zoe King, dan di saat berikutnya, mereka berada di ruangan lain. Menuju tempat ini, Zoe King tidak asing lagi. Lagi pula, pertama kali dia bertemu Sangguan Tianyang, itu juga di aula ini. Seperti yang diharapkan, Sangguan Tianyang duduk di ujung meja, dan di seluruh aula, hanya ada mereka bertiga. Salam, Paman, Zoe Wei King melangkah maju untuk menyambut Sangguan Tianyang. Dengan betapa tebal kulitnya, Paman, ini jelas merupakan sapaan yang tulus, seolah-olah dia kembali ke rumahnya sendiri. Sangguan Tianyang tersenyum tipis dan berkata, Wei King, kecepatan pertumbuhanmu benar-benar mengejutkanku. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, Anda telah mencapai tahap enam permata. Saya telah mendengar tentang semua yang telah Anda lakukan di perbatasan utara, dan Anda telah melakukannya dengan baik. Zoe Wei King menyeringai dan berkata, Hehehe, terima kasih atas pujiannya, Paman. Saya terpaksa melakukan sesuatu di luar kemampuan saya. Sebenarnya, saya sama sekali tidak tertarik pada kekuasaan, tetapi untuk keluarga saya, saya tidak punya pilihan selain untuk mencobanya. Sangguan Tianyang menganggup dan berkata, Apa yang kamu katakan pada Tianyu, dia sudah memberitahuku. Tidak mudah menikahi seorang gadis dari istana hamparan surga kita. Terutama karena salah satu targetmu adalah Sue R. Anda harus tahu apa arti Sue R bagi istana hamparan surga kita. Sejak dia mewarisi Set Infinitum tanpa batas, dia sudah menjadi pewaris. Menurut aturan istana hamparan surga kita, ahli waris hanya dapat memilih pasangan di dalam istana kita. Selain itu, Anda memiliki hubungan yang rumit dengan gunung salju surgawi. Zoe Wei King juga tersenyum, tapi tidak ada kerendahan hati dalam ekspresinya. Pak Aman, menikahkan Sue R denganku adalah pilihan terbaik. Memang, dia mewarisi Set Infinitum tanpa batas, tapi itu sedikit merepotkan. Bagaimanapun, istri saya akan selalu berada di sisi saya di masa depan. Namun, saya memiliki ide yang belum matang, dan saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya. Sangguan Tianyang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kamu bocah nakal, Sue R telah mewarisi Set legendaris nomor satu di dunia, dan menurut kata-katamu, ini sedikit merepotkan. Bicaralah, aku harap kamu bisa meyakinkanku. Zhou Weiking berkata dengan serius, Paman, dengan tingkat kultifasi Anda, dan di puncak hidup Anda, bahkan memimpin Istana Hamparan Surga selama seratus tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Meskipun Sue R adalah pewarismu, tetapi dalam jangka pendek, dia tidak akan dapat mewarisi Istana Hamparan Surga, bukan? Sangguan Tianyang tertawa tanpa sadar dan berkata, Kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Namun, meskipun saya tidak akan mati dalam jangka pendek, saya tidak ingin memikul beban Istana Hamparan Surga terlalu lama. Selanjutnya, di masa depan, Istana Hamparan Surga akan membutuhkan seseorang untuk mewarisinya. Zhou Weiking berkata, bagaimana jika saya mengirim tiga ahli waris kepada Anda untuk Anda pilih? Sangguan Tianyang mulai, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Zhou Weiking. Tiga ahli waris apa? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, aku, Sue Er, Fe Er dan Bing Er masing-masing akan memiliki anak, bukankah itu akan menjadi tiga ahli waris. Saat itu, Anda tinggal memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pewaris Istana Hamparan Surga. Mendengar kata-katanya, Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu tertegun sejenak. Kedua bersaudara itu saling memandang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bocah kecil ini benar-benar berani bermimpi. Aku, ayahmu, tidak setuju menikahkan putriku denganmu. Sangguan Tianyu berkata dengan marah. Zhou Weiking menggaruk kepalanya dan berkata, Ayah Mertua, jika Anda tidak setuju, itu akan menjadi kerugian besar bagi Istana Hamparan Surga. Dengan menantu yang luar biasa seperti saya, kita bahkan bisa menjadi sekutu di masa depan, dan itu hanya akan bermanfaat bagi Istana Hamparan Surga. Sangguan Tianyang mengangkat tangan untuk menghentikan kemarahan Sangguan Tianyu, berkata kepada Zhou Weiking, Weiking, gunakan kekuatanmu untuk meyakinkanku. Biarkan saya melihat apakah energi suci Anda yang ajaib itu layak ditunggu selama beberapa dekade lagi. Zhou Weiking mengangguk saat ekspresinya berubah serius. Dia datang ke sini hari ini dan membuat keputusan untuk menggunakan Saint Energinya sebagai iming-iming untuk mendapatkan hadiah pertunangan untuk tiga bersaudara Sangguan. Secara alami, dia mengharapkan ini terjadi. Untuk mendapatkan persetujuan yang sebenarnya dari dua master istana dari Istana Hamparan Surga, dan untuk berhenti menghalangi dia untuk bersama dengan tiga saudara Sangguan, dia harus menunjukkan kekuatannya. Ayah Mertua atau Paman, haruskah saya merasakan serangan Saint Energi saya? Sangguan Tianyang berkata, saya akan melakukannya. Anda hanya perlu menyerang dengan bebas. Zhou Weiking mengangguk, mengambil napas dalam-dalam. Perlahan mengangkat tangan kirinya, dia melepaskan permata surgawinya. Paman, harap berhati-hati. Skill yang akan saya gunakan adalah Spatial Ren. Sangguan Tianyang tersenyum tipis. Dengan kekuatan panggung kaisar surgawi tingkat maksimumnya, tentu saja dia tidak akan menganggap serius serangan Zhou Weiking. Namun, dia masih mendorong indranya secara maksimal. Setelah mendengar deskripsi Sangguan Tianyu tentang Saint Energi, dia agak tertarik dengan kekuatan ajaib ini. Atau mungkin, daya tarik panggung Dewa Surgawi lebih penting baginya daripada yang lainnya. Dia tahu bahwa meskipun dia terus-menerus mencoba menerobos ke tahap itu melalui kultifasi pintu tertutup, kecil kemungkinannya dia akan berhasil yang benar-benar dapat membuktikan bahwa energi sucinya dapat membantu ketiga saudara Sangguan menerobos ke panggung Dewa Surgawi di masa depan, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menikah dengannya. Tentu saja, ini juga karena Sangguan Tianyang dapat melihat masa depan Zhou Weiking yang tak terbatas. Selama dia diberi cukup waktu, Sangguan Tianyang percaya bahwa masa depan anak nakal ini akan mengejutkan seluruh daratan. Ekspresi Zhou Weiking menjadi serius. Sangguan Tianyu berdiri di samping. Dia terkejut menemukan bahwa energi surgawi dalam tubuh Zhou Weiking yang semula dapat dia rasakan dengan jelas telah benar-benar berubah. Ketika cahaya putih keperakan muncul di tangan kiri Zhou Weiking, seluruh tubuhnya tampak dikelilingi oleh aura aneh. Bahkan dengan basis kultifasi tahap Kaisar Surgawi, dia sebenarnya tidak dapat merasakan cara energi dalam tubuh Zhou Weiking bersirkulasi. Ini menyebabkan Sangguan Tianyu diam-diam terkejut. Keingin tahuannya terhadap Saint Energy Zhou Weiking semakin tumbuh. Sebanyak 5 tetes Saint Energy mengalir ke pusaran air kecil Saint Energy milik Zhou Weiking. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan Saint Energy dan pemahamannya tentangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sampai batas tertentu, dia juga memiliki kendali atasnya. Keterampilan Rens Spasial adalah keterampilan panggung Raja Surgawi. Injeksi 5 tetes Saint Energy milik Zhou Weiking berada di bawah kendalinya. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak Saint Energy yang dia suntikan, dia masih bisa melepaskan skill-nya. Namun, efek skill secara alami akan berbeda. Tangan kiri Zhou Weiking perlahan memberi isyarat ke arah Sangguan Tianyang. Pada saat itu, pemandangan aneh muncul. Tidak ada cahaya perak yang seharusnya ada di sana dengan atribut spasial. Sangguan Tianyang tiba-tiba merasakan ruang di sekitar tubuhnya runtuh. Rasa bahaya yang tak terlukiskan menyebabkan dia secara tidak sadar mengedarkan energi langitnya ke seluruh tubuhnya. Tingkat kultivasi energi surgawi Sangguan Tianyang sudah berada di tahap akhir dari tahap energi surgawi Dao. Dia juga berada di level maksimum tahap kaisar surgawi, hanya sedikit lebih lemah dari longsia. Pada saat ini, saat energi surgawinya bersirkulasi, lapisan cahaya seperti kristal putih susu muncul di sekujur tubuhnya. Namun, pada saat yang sama dengan energi langit yang kuat muncul, pusat kristal putih susu itu benar-benar runtuh ke dalam. Pada saat berikutnya, Sangguan Tianyang berteriak kaget dan benar-benar mundur selangkah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan energi Dao surgawi yang kuat menyapu dan baru kemudian dia berhasil memperbaiki ruang yang runtuh.